Racun mendiami seluruh tempat di tubuh Anda, memberikan beban di tubuh Anda dan membuat Anda berada dalam kondisi ketidakseimbangan. Racun dapat berasal dari udara yang kita hirup, bahkan dari pesticida yang tertinggal dalam buah dan sayuran. Sedangkan racun yang berbeda dapat berasal dari obat-obatan, pemanfaatan tembakau, hingga produk perawatan pribadi. Jika diabaikan, racun tersebut dapat berbahaya bagi tubuh. Itulah alasannya sangat penting untuk melakukan detoksifikasi secara rutin. Detoksifikasi merupakan langkah penting untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Tapi sebelum melakukan detoksifikasi, sangat penting mengetahui gejala-gejala berikut ini yang menjadi pertanda bahwa Anda harus segera mengeluarkan racun dari tubuh. 1. Insomia Efek samping ini merupakan efek lanjutan dari racun yang berkumpul di jaringan dan memblokir aliran darah. 2. Kurang berenergi Terus-menerus merasa lelah merupakan salah satu indikasi tubuh Anda penuh racun. 3. Masalah kulit Irritasi seperti peradangan kulit, rosa CA, dan kulit gatal merupakan gejala pengembangan dari racun dalam tubuh dan di dalam kulit. Ini merupakan tanda bahwa tubuh benar-benar mencoba mengeluarkan racun melalui kulit Anda. Ini merupakan tanda paling jelas yang menandakan tubuh Anda penuh dengan racun. 4. Sakit kepala Ini merupakan efek lanjutan dari pemeliharaan racun atau jaringan agravations dalam sistem saraf pusat. 5. Warna putih atau kuning pada lidah Hal ini karena perkembangan racun dalam darah. Resistensi lidah dan cairan yang berbeda berkurang akibatnya air liur kehilangan energi untuk melawan perkembangan mikroorganisme. Lapisan atas lidah berubah warna karena dipenuhi dengan bakteri. 6. Sinus padat Ini terjadi pada napas dan disebabkan karena pencemaran udara. 7. Perut kembung Efek samping ini sering disebabkan oleh racun yang dibuang dalam tubuh karena kecemasan, kemarahan, kegelisahan, dan perasaan negatif. 8. Peningkatan lemak perut Racun memenuhi kapasitas tubuh kita untuk menyesuaikan tingkat glukosa dan metabolisme kolesterol, yang sewaktu-waktu dapat meminta ketergantungan insulin. Sekian informasi ini dan semoga bermanfaat.